Guys, kali ini kita akan mainin lagi Toilet Tower Defense-nya ya guys Dan seperti yang kalian lihat, ini update-nya tinggal sekitar 9 jam 55 menit lagi Untuk update St. Patrick guys Di update St. Patrick ini guys, kita akan mendapatkan lobby yang baru Terus juga ada unit-unit baru, pokoknya keren deh guys Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu ya Oke guys, Post Office sudah ada di Youtubenya Telantrik Dan sekitar 1 jam yang lalu Telantrik itu ada nge-post video Oke, ini dia videonya guys Dan kita belum play aja ya guys, kita udah lihat nih guys Ini penampakan lobby-nya bener-bener udah berubah ya Kalau yang kemarin kan itu masih temanya tuh kayak winter-winter gitu Kayak masih tema salju-salju ya Berhubung musim saljunya sudah mau berakhir guys Jadi makanya lobby di Toilet Tower Defense juga diganti nih guys Yuk kita lihat aja guys ya Nah, disini guys Telantriknya lagi nunjukin Bersama lobby yang barunya ini guys Sudah tidak ada tema-tema saljunya Ini ada si leper caun kameramen ya guys ya Ini yang kemarin Mbak Sapi sudah sempet bocorin Dia punya efek piercing ya guys ya Piercingnya itu dia nembakin semacam laser Tapi bentuknya rainbow gitu guys, warnanya ya Damagenya sampai 3600, range yang 40 Cooldownnya 0,2 DPSnya ini 18.000 guys Menurut Bang Sapi, untuk kategori legendary Ini termasuk lumayan ya guys ya DPSnya lumayan besar Nah, disini juga Telantriknya lagi ngebahas Tentang lobby baru Ada teleportnya juga bentuknya baru Pohon-pohon baru Wah, ini pokoknya Kayaknya ada perombakan lagi sih Untuk lobbynya Toilet Tower Defense ini ya guys ya Bang Sapi penasaran sih Sepertinya, kalau dilihat sih Teksturnya jadi lebih keren ya kan Lebih mantep Gitu lah teksturnya ya guys ya Salah satu mapnya juga guys Ini adalah jalanan Waktu kita mau ke Endless Mode ya guys ya Menurut lihat ya Airnya kan sekarang itu warnanya biru-biru gitu ya Tapi ini sekarang kayak lava-lava gitu ya guys Kalau yang satu ini Ini adalah map Endless Mode Katanya si Telantrik sih Ada yang dirubah gitu guys Dari map Endless Mode ini ya Cuman katanya jadi lebih besar sedikit Dan temanya juga kayak berubah gitu guys Biasanya kan kayak ada air-air gitu ya Dipisahin ya Kalau ini lebih kayak pegunungan gitu Kayak gunung berapi gitu lah ya temanya guys Cuman sayang ya disini Telantriknya Nggak kasih showcase semua Full dari map Endless Mode-nya Tapi menurut Bang Sapi ini jadi menarik banget Karena map Endless Mode-nya ini jadi baru guys Jadi kita nggak bosen gitu lah Nah disini juga Telantriknya lagi coba Mau pasang satu unit Lucky Speaker Man-nya nih guys Nah sekarang baru nih dipasang Si Lucky Speaker Man-nya sama si Telantrik ya guys ya Oke kita pengen lihat guys Kira-kira Ini dia statusnya guys Ini untuk kategori level 3 Damage-nya 500 Range-nya 20 Cooldown-nya 0,4 Dan dia punya kemampuan khusus Seperti yang waktu itu Bang Sapi udah bocoring guys Kalau si Lucky Speaker Man ini bisa ngeheal Jadi efeknya itu kayak unit medic ya guys ya Jadi kalau ada unit di sekitarnya si Lucky Speaker Man Ada yang kena stun bisa diheal sama si Lucky Speaker Man ini guys Cuman ada cuman ya Sepertinya heal range-nya ini nggak akan besar-besar banget ya Contohnya ini aja udah level 3 Tapi heal range-nya cuma 9 guys Yuk coba ya kita lihat lagi guys Siapa tau dikasih lihat range-nya itu seberapa besar Ini kenapa pas udah level 4 Kenapa ini damage-nya jadi mau minus 600 Cooldown-nya jadi infinity guys Wah kayaknya ini belum beres sih dikerjain sama developer-nya guys ya Atau si Evan-nya guys Nggak mungkin dong cooldown-nya infinity ya guys ya Oke-oke coba kita lanjut lagi guys Nah ditunjukin guys Ini animasinya dari si unit Lucky Speaker Man-nya Mirip kayak si unit dancing gitu lah ya Dia kayak joget-joget gitu Nah ini guys dikasih lihat sama telantriknya Jadi heal range-nya itu yang warna hijau ini ya guys ya Jadi memang tidak terlalu besar Jangkauan dia untuk ngeheal-nya Kalau dari segi bentuk menurut kalian gimana guys Coba tolong kalian rating ya Dari 1 sampai 10 kira-kira ratingnya berapa guys Berikutnya si telantrik pengen coba pasang Si Leprechaun Kameramen nih guys Kalau sekilas kita lihat guys Dia punya lingkaran juga ada 2 gitu ya guys ya Coba ya kita lihat pas udah dipasang Semoga Nah guys Seperti yang tadi Bang Sapi udah bilang Dia menembakkan laser Yang warnanya itu rainbow guys Tuh Rainbow Wow Dan dia guys Ini rainbownya tuh Dimana dia itu punya efek piercing ya guys ya Jadi kalau ada 1 garis lurus gitu Ada toiletnya di belakangnya Itu kena semua guys Wow Animasinya kayak gitu Kalau dilihat sih animasinya kayak wizard gitu ya Atau magician gitu guys Nah kalau yang si laki kan Ya joget-joget aja gitu ya Oke ini dia penampakan lobbynya guys Ada pohonnya juga teksturnya Lebih keren aja gitu ya Bang Sapi jujur jadi penasaran banget Lobbynya jadi kayak gimana ya guys ya Bang Sapi juga gak sabar guys Tapi tenang aja Karena update-nya udah gak lama lagi Tinggal 9 jam 37 menit lagi Yaitu nanti tengah malam ya guys ya Ya adalah guys Sambil kita nungguin update-annya Pendingan Bang Sapi pengen main dulu Kayaknya Bang Sapi pengen cobain Satu unit mythic Yang kayaknya ini hampir tidak pernah Bang Sapi cobain guys Yaitu si large firework cameraman Dia tipe mythic guys Jadi Bang Sapi jujur penasaran banget Dia ini bagus apa enggak sih Oke Udah semua unitnya Kayaknya kita akan cobain aja Di map Toilet City ya guys Seperti biasa Kita akan cobainnya di mode Nightmare Dan kita akan coba full auto skip ya guys ya Kira-kira nih Si large firework cameraman ini Kuat apa enggak ya guys Green laser untuk awal-awal Pastinya sebenernya ada pilihan lain sih Selain green laser Karena kalian bisa pakai kayak Cupid juga Cupid camera woman itu guys Itu juga bagus banget untuk awal-awal Kalau enggak ya green laser ini salah satu pilihan yang terbaik Atau mungkin kalian juga bisa pakai kayak shotgun ya guys Shotgun Atau si katana Karena dia masangnya juga murah untuk awal-awal guys Nah tergantung dari kalian aja ya Oke sudah wave 8 Coba ya guys Kita pasang satu unit large fireworknya Sekalian kita buat ini guys Bantu-bantu DPS ya Ternyata keren ya guys ya Oke kita upgrade dulu aja Oke Nah ini dia ternyata punya animasi dari serangannya gitu loh guys Keluar fireworknya gitu Keren juga ya animasinya guys Ini jujur balas api belum pernah pakai sih guys Jadi baru tahu ternyata animasinya keren guys Oke upgrade dulu Oke berikutnya kurang guys Kurang Oke Nah ini 600 deh Kita upgrade aja Level 2 sekarang jadi 1400 Oh dia punya explosion radius guys Mirip kayak si healer ya Coba upgrade lagi deh Level 3 ya Nah Uh Sekarang ini guys Senjatanya kanan-kiri ya 2 ya Oke Boleh-boleh sih Oke upgrade dulu aja 800 Nice Upgrade lagi aja Nice Oke Wah Sejauh ini sih masih cukup kuat ya guys Cuman ini cooldownnya jelek ya Cooldownnya 1 mata guys Kayaknya kita bantu kali ya Kita bantu kasih DJ aja Supaya dia serangannya jadi lebih kenceng guys Kita upgrade sekali Nice Coba guys Kita upgrade lagi ya Ke level 4 Nice Damagenya hampir 2000 Cooldownnya sekarang udah lumayan bagus ya Wah sejauh ini cukup bagus ya Cuman kurangnya Menurut Bang Sapit Dia range-nya tidak terlalu besar ya guys Ini level 4 Tapi range-nya cuman 25 ya Hmm Sepertinya Kalau range-nya lebih besar Mungkin lebih bagus sih ya guys Coba guys Siapa yang unit favoritnya adalah Si Large Firework Cameraman ini guys Coba komentar di bawah ya Biar lebih mantep lagi Coba kita upgrade ke level 6 Wow Ternyata level 6 ini level maksimal ya Damagenya jadi 5500 Range-nya sekarang jadi 35 guys Disini ada 2 lingkaran Cuman gak tau ini Oh Yang jadi pembeda apa nih guys Dia semacam Oh Ada ini guys Semacam Firework juga Yang keluar dari belakangnya ini Makanya dia nembak tuh ada 2 guys Dari senjata yang di pistolnya Sama dari belakang ya Wah Keren sih Animasi nyerangnya juga keren guys Udah ada 3 si LFC-nya ini guys Large Firework Cameraman Oke Karena dia punya explosion radius ya guys ya Jadi ini untuk areanya cukup bagus Wah ini cukup gawat guys Cukup gawat Karena Bang Sapi tidak membawa medik gitu ya guys ya Waduh Ini pada turu lagi guys Kayaknya kita udah bisa jual Santa ini deh guys Karena duit bang Sapi juga udah kebanyakan kan Yaudah lah kita jual aja ya Supaya kita tambahin lagi damage-nya guys Coba kita tambahin di belakang sini Dan full upgrade lagi guys Nice banget Ini sih namanya menyerang dengan gaya ya guys ya Pakai kembang api guys Nyerangnya ya Apalagi ledakan-ledakannya juga keren banget Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Glitch-nya mau kemana Glitch-nya mau kemana Wah 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 Ayo dong please dong Please dong Please dong Semoga glitch-nya mati duluan ya kan Mati duluan Glitch-nya digendong guys Sama si welder toilet ini dong Astaga ini bisa jadi gawat Oh Untung aja pas digendong Kena ledakan guys Tewas glitch-nya Syukurlah Dan ini sekarang udah wave 50 guys Kita lihat ya Oke Jarak segini juga masih kena Ternyata tembakannya ya Walaupun tidak besar banget Range-nya 35 Cukup oke Nice Oke udah pada sekarat Ini giant smooth toiletnya Atau bossnya juga darahnya Udah tinggal segini Wah Ini sih super easy namanya guys ya Ini wave terakhir Yang pada sekarat semua guys Ayo Nice banget Wah Membunuh toilet dengan gaya Ini namanya guys Oke Dikit lagi Dikit lagi Giant smooth toilet sekarang Oke 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 Dikit lagi darahnya 3 2 Dan 1 Mantap Ternyata Large Firework Kameramen ini Oke juga loh guys Untuk solo Di mode nightmare guys Wah Bang Sapi gak sabar Untuk update-nya Nanti malam St. Patrick event ini ya guys ya Semoga aja update-nya keren ya guys ya Yaudah guys Paling video wasapi Sampai disini dulu Kalau kalian suka Jangan lupa untuk di like Komentar di bawah Dan di subscribe ya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye bye